Ahmad Rokip atasan Budianto dan Kusno, meyakini jenazah yang tergeletak di antara mobil LPG dan dispenser SPBU adalah Kusno. Dia meyakini hal itu setelah korban dicari di sejumlah rumah sakit tidak ketemu, termasuk handphonenya saat dihubungi tidak aktif. Sudah kami cari di rumah sakit lain, nggak ada, ponselnya kami hubungi juga tidak bisa. Kalau berdasarkan cerita operator SPBU Mbak Siti, yang melihat Kusno turun dari mobil, kata Rokip yang meyakini Kusno, kernet rek air itu. Apalagi lanjut Rokip, berdasarkan cerita teman-teman SPBU bahwa Sopiril PG tidak pernah membawa kernet. Saya sempat melihat Kusno dan kami saling bertegur sapa, karena biasanya mengisi bensin di tempat kami. Saya tidak melihat kernet LPG tidak tahu ada kernetnya atau tidak. Aku solihah salah satu operator SPBU, Idayati, staff human resource di perusahaan Aqua, tempat Budianto Sopir Trek Galon dan Kusno kernet bekerja menuturkan memang ada jadwal rutin melakukan pengisian, Senin dan Kamis. Dan itu biasanya siang hari, kok tumben anak-anak mengisi pagi hari, ungkap Idayati. Rokip menjelaskan jika jenazah itu benar Kusno, dia akan menaruh hormat padanya. Karena pribadi Kusno yang dikenal baik, baik, akas, giat, seregep, anak ya baik, kata Rokip. Sedangkan Siti, karyawan SPBU menuturkan sebelum kebakaran diria sempat bertegur sapa dengan Kusno. Menurutnya, Kusno yang sering isi bensin di SPBU Brebeksor itu berperawakan tubuh kurus, tinggi, dan punya potongan rambut kelemis. Anaknya Grabjak, sering guyon-guyon, kata Siti saat di ruang IG di rumah sakit Raiwal.